Istana Pulau Es, Jilip 23 akan tetapi kehancuran bala rentara Sang itu hanya mengalami kemunduran waktu saja karena pada keesokan harinya, begitu terang tanah, perang dilanjutkan dengan amat hebatnya. Sekali ini pihak Sang benar-benar menjadi kacau karena mayat telah mengerahkan pasukan mautnya yang terpecah-pecah itu untuk menghantam dari tiga jurusan. Yang hebat lagi, barisan berkuda Song yang sudah terkenal amat kuat dan menjadi pelopor bagi seluruh pasukan, dihancurkan oleh mayat dan pasukannya dengan bantuan-bantuan Serigala yang dipimpin Tengkok Si Gundul yang menjadi pengembala Serigala itu. Pasukan berkuda dari bala rentara Song ini langsung dipimpin oleh Panglima Sumakyat dan dua orang pembantunya yang setia, yaitu Selirnya, Cigoat, dan muridnya, Siang Kuanli. Tentu saja pasukan berkuda ini amat kuat dan terdiri dari orang-orang terlatih yang rata-rata memiliki ilmu silat lihai dan tidak akan gentar kalau hanya menghadapi Serigala-Serigala. Setiap orang dari pasukan ini akan dapat membunuh seekor Serigala dengan mudah. Akan tetapi, kalau di dalam perang itu tiba-tiba muncul ratusan ekor Serigala liar yang langsung menerjang mereka, menyerang kaki-kaki kuda membuat kuda tunggangan mereka panik ketakutan, Serigala-Serigala yang seperti manusia saja dapat diatur oleh seorang laki-laki gundul yang juga berloncatan merangkak seperti Serigala, Tentu saja pasukan yang bagaimana kuat pun akan menjadi kacau balau. Lebih lagi karena saat itu dipergunakan oleh Kenji Kun dan Okean Hwa untuk menerjang pasukan berkuda yang merupakan andalan seluruh barisan sang, maka Sumakyat sendiri menjadi marah dan juga bingung menyaksikan keadaan pasukannya. Ia berteriak-teriak membagi tugas. Hatinya makin panas dan marah ketika ia menerima laporan bahwa yang menyerang dari belakang, kanan dan kiri adalah pasukan maut yang amat terkenal dipimpin oleh Panglima Wanita Maya. Tentu saja Sumakyat sudah pernah mendengar kehebatan pasukan maut ini yang kabarnya adalah pasukan anak buah pasukan armada di timur yang memberontak. Biar ku hadapi sendiri pemberontak itu bentaknya. Di atas kudanya, Panglima ini bersama selir dan muridnya menyerbu ke depan. Gerakan pedang tiga orang ini hebat bukan main dan entah berapa puluh ekor Serigala tewas oleh mereka bertiga. Bahkan dengan kemarahan meluap Sumakyat sudah melepas senjata jarum-jarum hitam ke arah tengkok. Jarum-jarum beracun hitam dari Sumakyat amat dasyat, tentu saja tak dapat dilakukan oleh laki-laki gundul itu sehingga dadanya terkena tiga batang jarum hitam yang membuatnya terjungkal, berkelojotan dan mengeluarkan suara meraung-raung seperti Serigala marah. Raungan ini membuat sisa barisan Serigala menjadi seperti gila. Mereka meraung-raung pula dan mengamuk hebat dan nekat. Pihak pasukan berkuda bala tentara sang benar-benar menjadi rusak keadaannya oleh amukan Serigala. Serigala ini karena menghadapi penyerbuan pasukan maut itu saja mereka sudah merasa berat. Memang akhirnya mereka dapat membunuh semua Serigala, akan tetapi pasukan ini kehilangan banyak sekali anak buah, lebih dari setengahnya. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Kenji Kun dan Oke Yan Hwa menghimpit mereka dari kanan-kiri dan sepak terjang kedua orang ini benar-benar mengerikan. Mereka itu menggerakkan pasukan dan menggerakkan pedang seolah-olah hendak saling berlomba, berbanyak-banyakan membabat musuh. Mereka menaati pesan maya untuk menghimpit pasukan berkuda yang dipimpin sendiri oleh Sumakyat itu karena panglima wanita ini sendiri mengerahkan pasukannya untuk menyerbu pasukan besar lawan untuk membantu barisan mancu. Bala bantuan datang teriakan ini berulang kali terdengar dari pihak tentara sang yang telah didesak hebat. Pasukan sang itu menjadi girang sekali dan bangkit semangat perlawanan mereka. Juga Sumakyat menjadi girang sekali ketika ia mengenal pasukan-pasukan yang dipimpin oleh beberapa orang panglima kerajaan sang, yang dari jauh sudah dapat dikenal bendera-benderanya. Dia bersama selirnya dan muridnya tertawa dan mengamuk makin hebat sehingga para prajurit di pihak musuh menjadi gentar tidak berani mendekati mereka. Sementara itu, maya dan pihak barisan mancu yang dipimpin sendiri oleh pangeran barigan menjadi terkejut. Biarpun mereka telah mulai mendesak musuh, namun sesungguhnya jumlah pasukan lawan lebih besar. Kalau sekarang ditambah bala bantuan tentara sang, benar-benar merupakan keadaan yang membahayakan sekali. Tadinya, dengan care penyergapan yang sudah direncanakan, ditambah bantuan barisan serigala, tentara sang telah dibikin kacau dan banyak di antara mereka tewas sehingga jumlah mereka kini hampir seimbang. Kemenangan sudah nampak di depan mata. Akan tetapi dengan munculnya pasukan-pasukan baru yang masih segar, maya merasa khawatir apakah pasukannya dan pasukan mancu akan mampu bertahan. Akan tetapi, terjadilah hal yang sama sekali tidak terduga, baik oleh pihak mancu, maupun oleh pihak sang sendiri. Pasukan baru yang jelas adalah pasukan kerajaan sang itu datang-datang bukan membantu barisan sang yang dipimpin Panglima Besar Sumakyat, sebaliknya malah menyerang barisan sang. Tentu saja Sumakyat menjadi kaget heran dan marah. Ia membalapkan kodanya menyambut pasukan sang itu diikuti oleh Bu Chi Goat dan Siang Koan Li. Pasukan yang baru datang itu mendapat perintah atasan mereka untuk menyerbu pasukan sang. Akan tetapi melihat Sumakyat, mereka yang tentu saja sudah mengenalnya tidak berani menyerang sehingga dengan mudah Sumakyat dapat berhadapan dengan tiga orang pimpinan pasukan itu. Dia mengenal tiga orang ini, tiga orang Panglima yang dahulu bertugas menjaga di utara, yaitu Panglima-Panglima Ong Kibu, Chong Hai dan Kuei Tiang Hoat. Mereka ini adalah rekan-rekan mendiang Panglima KHU Teksan karena mereka adalah orang-orang bawahannya. Sumakyat membentak marah, apakah kalian bertiga sudah menjadi gila? Mengapa pasukan kalian menyerang pasukan kami sendiri? Ong Kibu, Panglima Tinggi Besar yang mukanya menyeramkan dan sikapnya gagah seperti Panglima Kuan Kong dalam Dongeng Semkok mengajukan kodanya dan menudingkan tomaknya kepada Sumakyat sambil berkata, Sumakyat. Engkau sendiri sudah mengangkat tangan secara kejam, membunuhi pahlawan-pahlawan Budiman dan gagah perkasa seperti Menteri Kam Leong dan Panglima KHU Teksan. Engkau menjilat-jilat para Taikam dan bersekutu melumpuhkan Kaisar melemahkan negara. Kalau kami sekarang mengangkat senjata melawanmu, apakah keanehannya? Muka Sumakyat menjadi merah, matanya terbelalak, alisnya berdiri dan sejenak ia tidak mampu mengeluarkan suara. Akhirnya ia menggereng keras, tubuhnya mencelat dari atas kudanya, menyambar ke arah Ong Kibu. Panglima Ong ini maklum betapa lihainya General Sumakyat, maka ia cepat menyambut sambaran tubuh Sumakyat dengan tombaknya yang digerakan cepat menusuk. Suara tombak menyambar sampai mengeluarkan suara mendesing saking kuatnya tenaga Panglima yang tinggi besar itu dan ujung tombak lenyap berubah menjadi sinar memapaki tubuh Sumakyat ke arah dadanya. Krek! Des tombak itu patah, tangan kiri Sumakyat sudah memukul dada Panglima Ong Kibu yang berteriak keras dan terjengkang dari atas punggung kudanya, terbanting ke atas tanah dan tewas di saat itu juga dengan dada menghitam seperti terbakar api. Dalam kemarahannya tadi, Sumakyat telah mempergunakan pukulan Hui Tok Chiang, pukulan tangan api beracun, yang ampuhnya menggila. Hayo kalian berdua lekas berlutut dan menarik kembali pasukan Sumakyat membentak kepada Panglima Chong Hui dan Panglima Kue Tiang Huat yang memandang dengan muka pucat ke arah mayat Tong Kibu. Akan tetapi, sebaliknya dari menaati perintah ini, kedua orang Panglima itu malah menerjang maju dengan senjata mereka, menerjang Sumakyat. General Tua ini makin marah akan tetapi pada saat itu, Bu Chi Goat selirnya dan Siang Kuan Li sudah maju menyambut dua orang Panglima itu. Tidak berlangsung lama pertandingan yang berat sebelah ini. Dalam hal ilmu perang, mungkin kedua orang Panglima ini jauh lebih lihai dibandingkan dengan selir dan murid Sumakyat itu, akan tetapi dalam hal ilmu silat, mereka kalah jauh dan dalam belasan jurus saja Chong Hai dan Kue Tiang Huat telah roboh terjungkah dan tewas menyusul rekan mereka Ong Kibu. Akan tetapi biarpun tiga orang Panglima itu telah roboh tewas, pasukan mereka yang menyerbu membuat pasukan Song yang dipimpin Sumakyat menjadi kacau dan terpukul mundur. Melihat ini Sumakyat menjadi makin marah. Dia bersama selir dan muridnya mengamuk dan terus maju membabati musuh, merobohkan banyak perwira mancu dan akhirnya Sumakyat berhadapan dengan dua orang murid Mutiara Hitang yang juga mengamuk secara dasyat. Haha, bagus sekali. Manusia jahat Sumakyat datang menyerahkan nyawanya Kenji Kun ketawa dan menerjang maju didahului sinar kilat pedangnya, dan hanya selisih beberapa detik dari pedang di tangan O'Keyan Hwa yang juga sudah menyerang tubuh Panglima itu. Terang-terang Sumakyat terkejut bukan main menyaksikan berkelebatnya dua sinar kilat menyilaukan metu itu, apalagi ketika ia merasakan telapak tangannya tergetar ketika menangkis. Dipandangnya dua orang muda itu dengan metel, terbelalat, dan ia membentak. Bocah-bocah setan. Siapa kalian? Buka telingamu lebar-lebar O'Keyan Hwa berseru sambil melintangkan pedang di depan dada. Kami adalah murid-murid Mutiara Hitang yang datang sengaja untuk mencabut nyawamu. Mendengar disebutnya nama Mutiara Hitam, Sumakyat terkejut sekali, akan tetapi juga marah. Dahulu di waktu mudanya ia tergila-gila kepada Mutiara Hitang yang selain masih menjadi saudara misalnya, juga Mutiara Hitam Kam KW Ilan adalah murid ibunya. Akan tetapi karena cinta kasihnya ditolak, ia menjadi benci kepada Mutiara Hitam, bahkan benci kepada semua keturunan keluarga suling emas. Metus Sumakyat melotot dan ia membentak. Kebetulan sekali. Aku tidak punya kesempatan membuat Mampus Mutiara Hitam yang sudah mati oleh orang-orang Mongol. Sekarang aku akan puas kalau dapat membunuh kedua orang muridnya. Ia menerjang maju dengan dasyat, menggunakan pedangnya yang juga sebatang pedang pusaka, mainkan ilmu pedang Toa Hang Kiam, ilmu pedang angin badai, yang amat hebat. Haha, pedang kami yang akan menghirup darah muji kun mengejek dan menyambut serangan itu bersama semuanya sambil balas menyerang karena di antara kedua orang murid Mutiara Hitam ini khawatir kalau-kalau kalah duluan. Mutiara Hitam telah menurunkan ilmu pedang Siang Bok Kiam kepada kedua orang murid mereka, dan ilmu pedang itu telah digabungkan dengan ilmu Golok Pekong Tzu Hoat dari Teng Hau Lem, maka kini ilmu pedang yang dimainkan dua orang murid Mutiara Hitam itu hebatnya luar biasa. Masing-masing telah memberi nama sesuai dengan pedang mereka, yaitu Yan Hwa mainkan limo Kiam Sud, ilmu pedang iblis merah, sedangkan Jikun mainkan lemo Kiam Sud, ilmu pedang iblis jantan. Biarpun Sumakyat memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada mereka, dia terkejut juga menyaksikan kehebatan gerakan mereka, terutama sekali kaget melihat sinar pedang yang mengandung hawa mukjizat yang mengerikan. Melihat keadaan Panglima itu, Bu Chi Goat dan Siang Kuan Li yang sedang mengamuk merobohkan para prajurit pasukan maut seperti orang membabat rumput saja, cepat menghampiri dan menerjang maju sehingga di lain saat, Yan Hwa telah dikeroyok dua oleh Bu Chi Goat dan Siang Kuan Li, sedangkan Jikun bertanding melawan Sumakyat. Kini keadaan menjadi berubah sama sekali. Kalau Sumakyat tidak dibantu murid dan selirnya, biarpun kedua orang murid mutiara hitam tidak akan mudah untuk dapat mengalahkannya, namun Panglima ini pun akan selalu terdesak. Kini setelah kedua orang itu membantunya, Sumakyat mendesak Jikun dengan hebat, sedangkan Siang Kuan Li dan Bu Chi Goat dapat pula menandingi kehebatan ilmu pedang Yan Hwa. Kedatangan pasukan-pasukan Song di bawah pimpinan tiga orang Panglima yang memerontak terhadap Sumakyat membuat keadaan perang menjadi berat sebelah dan pihak barisan Song menjadi kocar kacir. Sebagian besar tewas dan kini mulailah ada prajurit membalikan tubuh dan melarikan diri. Menyaksikan keadaan ini, mulailah Maya memperhatikan lain hal, yaitu keinginannya untuk membunuh Sumakyat. Ketika dia melihat betapa musuh besar yang telah mencelakakan Menteri Kameliong, Panglima KHU Teksan, dan juga Suhengnya itu kini sedang mendesak Jikun sedangkan Yan Hwa juga didesak oleh dua orang pembantu Panglima itu, Maya lalu cepat menghampiri mereka. Teranggok. Hmm, agaknya engkau inikah Panglima Wanita Maya yang terkenal itu bentaknya. Maya tersenyum, senyum dingin yang menyeramkan hati Sumakyat. Benar, akulah Maya. Apakah engkau telah lupa, Sumakyat? Lupa kepada dua orang anak yang menyelundup masuk ke istana ketika menyambut utusan kerajaan Yuchen? Sumakyat membelalakan matanya. Engkau, engkau kah? Maya Putri Raja Talibu diam-diam ia bergidik. Kiranya kini ia berhadapan dengan keturunan keluarga suling emas lagi. Dua orang murid Mutiara Hitam belum dapat ia robohkan, kini muncul keponakan Mutiara Hitam yang agaknya memiliki kepandaian lebih hebat. Putri dari Raja Talibu, kakak kembar Mutiara Hitam. Mulailah Panglima ini menjadi gentar hatinya, apalagi ketika ia menoleh ke sekeliling melihat betapa pasukannya sudah kocar-kacir, bahkan ia melihat seorang penunggang kuda yang berpakaian gagah dan mewah, yang ia kenal sebagai pangeran barigan dari Mancu. Sumakyat maklum bahwa dalam keadaan terkurung seperti itu, dia dan dua orang pembantunya sudah tidak dapat membebaskan diri. Ia melihat selirnya dan muridnya masih melawan okean HWA dengan gigih, dandam diam ia pun hendak berlaku nekat, melawan sampai mati ketika tiba-tiba timbul akal yang amat baik di otaknya. Persetan kalian. Mampuslah kedua tangan Panglima ini bergerak. Awas jarum berbisa Maya cepat berteriak memperingatkan orang-orangnya sambil mengibaskan lengan bajunya. Jarum-jarum berwarna merah dan hitam menyambar ke arah Maya dan para perwira yang mengurung di situ. Biarpun Maya sudah memberi ingat, tetap saja kuah huciang, pembantunya, roboh terguling dari atas kudanya. Melihat ini Maya cepat meloncat mendekati dan melihat tiga batang jarum memasuki pergelangan tangan kiri kuah huciang. Celaka. Pertahankan kuah huciang Maya berseru dan, tampak sinar berkelebat ke arah pergelangan tangan yang seketika menjadi buntung terbabat pedang Maya. Kuah huciang yang maklum bahwa jalan satu-satunya untuk menolong nyawanya hanya mengorbankan tangan, menggigit bibir menahan rasa nyeri. Biar ku rawat sendiri lukanya, Li Chiang Kun, lebih balik tangkap dia ia menuding ke depan. Maya baru teringat dan cepat mengangkat mukanya. Namun terlambat, karena sumakyat sudah meloncat ke arah pangeran barigan dan sekali sergap saja ia berhasil membekuk pangeran itu dan mengancam nyawaseng pangeran mancu dengan jari tangan di atas ubun-ubun. Cigoat. Li Chi. Mundur ke sini sumakyat membentak. Selir dan muridnya meloncat ke belakang meninggalkan okean HWA. Pengecut besar Maya berseru. Lepaskan pangeran barigan dan hadapi kami secara laki-laki. Panglima macam apa engkau ini? Sumakyat tersenyum. Pundaknya masih terluka dan berdarah. Belum waktunya kita bertanding, Maya. Aku sudah lelah dan perlu mengasuh. Terserah kepadamu, kalau kau hendak memaksa melanjutkan pertandingan, lebih dulu pangeran mancu keparat ini kuhancurkan kepalanya. Jangan dengarkan dia, Li Chiang Kun. Aku tidak takut mati. Serang saja pangeran barigan yang sudah dibuat tidak berdaya itu berkata dengan nada keras penuh keberanian. Kem Ji Kun. Okean HWA. Hayo cepat serang Jai Hanam ini. Kedua orang murid mutiara hitam sudah melangkah maju, akan tetapi Maya membentak, tahan. Kedua orang muda itu tidak berani membangkang dan menoleh dengan pandang mata penuh pertanyaan. Maya menghela nafas dan berkata, jiwa pahlawan pangeran barigan jauh lebih berharga dibandingkan dengan 10 jiwa rendah macam mereka ini. Sumakyat, apa kehendakmu sekarang? Ha ha ha. Melakukan siasat dalam keadaan terjepit, itu cerdik namanya. Maya, apa yang kau kehendaki? Manusia rendah. Jangan mengira bahwa aku akan merendahkan harga diri pangeran barigan dengan menyelamatkan nyawanya untuk memenuhi segala kehendakmu yang mencemarkan namanya. Engkau bebaskan dia dan aku akan membebaskan engkau. Ini adalah keputusan adil di antara orang gagah, kalau engkau masih memiliki sefat kegagahan. Ha ha ha, bocah yang kurang ajar. Tidak ingatkah engkau bahwa aku ini masih pamanmu sendiri? Ayahmu, Raja Talibu adalah adik misanku, dan Mutiara Hitam adalah adik misanku pula, bahkan dahulu calon istriku, juga sumoiku karena Mutiara Hitam adalah murid ibuku. Apakah hengka sekarang, dan dua orang murid Mutiara Hitam itu berani bersikap kurang ajar kepadaku? Tak perlu banyak bicara, sumakyat. Sekarang engkau yang harus pilih. Engkau bebaskan pangeran barigan, dan aku pun tidak akan mengganggumu bertiga, kalian bertiga boleh pergi dari sini tanpa diganggu. Atau, aku akan menghancurkan kepala kalian bertiga kalau kau membunuh pangeran barigan. Nah, pilihlah. Ha ha ha. Maya, engkau membela mati-matian kepada pangeran mancu ini. Hem, dia memang gagah dan tampan. Aha, aku mengerti sekarang. Agaknya engkau sudah tergila-gila kepadanya, ya? Kerajaan Hitam sudah hancur, memang baik sekali kalau engkau menjadi istri seorang pangeran mancu sehingga ada harapan untuk kelak menjadi permaisuri. Keparat busuk, tutup mulutmu dan bunuhlah aku pangeran barigan membentak marah sekali. Sumakyat, bagaimana Maya menghardik, tangannya meraba gagang pedang yang tadi sudah disarungkannya. Ha ha ha, baiklah. Aku bebaskan dia. Cigoat, siang koan li, hayo kita pergi dari sini. Sumakyat melepaskan pangeran barigan, kemudian tanpa mempedulikan musuh-musuhnya, dia melangkah pergi diikuti kedua orang pembantunya yang setia itu. Melihat betapa bekas panglima musuh itu pergi begitu saja, Jikun dan Yan Hwa sudah menggerakkan pedang. Tampak dua sinar kilat berkelebat ke depan mengejar musuh. Terang-terang gak? Eh, engkau, melindungi dan memeladia Yan Hwa dan Jikun hampir berbareng bertanya sambil melintangkan pedang di dada dan memandang Maya dengan matlah, terbelalak. Maya menyarungkan kembali pedangnya yang dipergunakan untuk menangkis dan menghalangi tadi, menggeleng kepala dan berkata, suaranya tegas dan ketus. Tidak, aku tidak membela dia melainkan membela kehormatan kita sendiri. Seorang gagah lebih menghargai kehormatan daripada nyawa. Kita sudah berjanji, siapa sudi melanggar janji sendiri? Apakah hal macam ini saja kalian tidak tahu ataukah melupakan pelajaran mendiang bibimu tiara hitam yang gagah perkasa? Jikun dan Yan Hwa menundukkan muka dan diam-diam mengaku dalam hati bahwa di dalam banyak hal, Maya ini menyerupai guru mereka. Tiba-tiba terjadi kegaduhan dan sumakyat bersama dua orang pembantunya sudah dikeroyok beberapa orang perwira mancu. Hei! Tahan senjata! Bebaskan mereka bertiga, biarkan tiga ekor anjing itu pergi. Pangeran Barigan berseru dengan marah. Mendengar seruan ini, para perwira mancu terkejut dan mundur. Beberapa orang perwira tinggi menghampiri pangeran itu dan bertanya mengapa komandan pasukan musuh malah diberi kebebasan. Pangeran Barigan memandang ke arah Maya dan berkata, Panglima wanita Maya yang sakti telah berjanji membebaskannya. Janji merupakan kehormatan dan aku akan membela kehormatan Panglima Maya dengan taruhannya waku. Mendengar ini, para perwira memberi hormat ke arah Maya yang menjadi merah bukannya karena ucapan seng pangeran itu, disertai pandang matanya, sama sekali tidak menyembunyikan perasaan di hati pangeran itu terhadap dirinya. Kemenangan besar di hari itu disambut meriah oleh Raja Mancu. Maya disanjung dan dipuji oleh Raja, bahkan dianugerahi Pangkat Tinggi menjadi wakil Panglima Besar yang dipegang oleh pangeran Barigan sendiri. Kalau tadinya Maya hanya memimpin ratusan orang tentara seng yang memberontak terhadap kerajaan seng, kini daya mengepalai laksaan prajurit mancu yang siap setiap saat mematuhi segala perintahnya. Juga Kenji Kun dan Oke Yan Hwa dianugerahi kedudukan sebagai Panglima-Panglima yang dihormati. Kua Hu Chiang yang kehilangan sebelah tangannya dalam pertempuran itu diangkat menjadi penasehat perang oleh pangeran Barigan yang pandai mengambil hati orang-orang yang berkepandaian. Karena memang tujuan hati Maya dan kawan-kawannya hanya untuk melepaskan dendam kepada pemerintah seng, kepada bangsa Mongol dan bangsa Yuchen, bagi mereka tidak peduli. Mereka itu menjadi Panglima Tentara Song yang memberontak atau Tentara Mancu, tidak ada bedanya. Yang penting mereka dapat membalas dendam dan tentu saja hal ini hanya mampu mereka lakukan kalau mereka memimpin barisan yang kuat. Raja Mancu yang maklum akan isi hati pembantu-pembantu kuat ini berlaku cerdik dan bijaksana. Maya dan kawan-kawannya hanya diberi tugas untuk memimpin pasukan menghadapi pasukan-pasukan musuh yang memang dibenci oleh mereka. Hal ini diserahkan oleh pangeran Barigan yang telah mengetahui riwayat Maya. Semenjak Maya, Jikun dan Yan Hwa berada di situ sebagai Panglima-Panglima Mancu, bala Tentara Mancu menjadi kuat dan mendapatkan kemajuan besar. Dalam banyak pertempuran, baik menghadapi pasukan Mongol, pasukan sang, atau Yuchen, pasukan yang dipimpin Maya atau kedua orang murid mutiara hitam selalu memperoleh kemenangan. Mereka makin disanjung-sanjung dan diberi banyak hadiah oleh raja. Biarpun kedudukannya telah tinggi dan cita-citanya membalas dendam telah terlaksana, namun banyak hal yang dihadapinya membuat Maya seringkali tampak termenung dan berduka. Tidak saja ia menderita rindu kepada suhengnya yang dicintanya, juga dia menghadapi hal-hal yang memusinkan hatinya. Pertama adalah urusan Jikun dan Yan Hwa. Sungguh dia tidak mengerti akan sikap kedua orang murid dibinya itu. Jelas bahwa keduanya itu saling mencinta, bahkan terang-terangan kedua kakak beradik seperguruan itu telah lama melakukan hubungan seperti suami-isteri saja. Akan tetapi betapa seringnya mereka berdua itu cekok, bahkan berkelahi dan saling serang dengan senjata mereka yang dasyat, yaitu sepasang pedang iblis yang kini telah didengar riwayatnya oleh Maya dari kedua orang itu. Setiap kali kedua orang itu bercekok, dia yang melerai, akan tetapi selalu Jikun lalu memperlihatkan sikap mesra kepadanya yang ia tidak dapat mengenal pula dasarnya. Apakah memang benar tertarik kepadanya, ataukah hanya dipergunakan untuk memanaskan hatian Hwa, dia tidak pernah dapat memastikan. Akan tetapi, hal itu tidak begitu memberatkan hatinya seperti hal lain yang membuat dia benar-benar bingung dan kadang-kadang menjadi kesal. Hal ini adalah kenyataan bahwa pangeran barigan yang dahulunya bernama Chia Kim Seng si pengembala domba, jelas sekali jatuh cinta kepadanya. Mula-mula hanya diperlihatkan dalam pandang mata, dalam suara dan sikap serta gerak geriknya, akan tetapi makin lama makin nyata, bahkan pada suatu senja pangeran itu menemuinya di dalam taman dan secara terang-terangan menyatakan cinta kasihnya terhadap Maya dan meminangnya untuk menjadi istrinya. Aku tahu siapa engkau, Putri Maya. Kita berdua adalah keturunan raja-raja dari bangsa kita yang besar. Kerajaan hitam telah rusak, akan tetapi aku berjanji untuk membangunnya kembali. Kita bersama dapat membangun kembali kerajaan mancu dan hitam, disatukan menjadi negara besar demikian antara lain bujukan yang dikeluarkan oleh pangeran barigan secara sungguh-sungguh. Maya menghela nafas panjang. Pangeran barigan, terima kasih banyak atas segala kebaikanmu dan cinta kasihmu terhadap diriku. Tentang kerjasama, tentu saja aku setuju sekali, bahkan bukankah sekarang kita telah bekerjasama? Akan tetapi tentang perjodohan, maafkan aku, pangeran. Bagiku, jodoh hanya dapat diikat dengan cinta kedua pihak. Apakah, apakah tidak ada cinta kasih sedikit saja di hatimu terhadap diriku? Pertanyaan pangeran itu yang diucapkan dengan suara gemetar dan secara terang-terangan, membuat kedua pipi Maya kemerahan dan hatinya terharu. Pangeran, maafkan aku. Aku suka kepadamu semenjak engkau ku kenal sebagai Cia Kim Seng Si Pengembala Domba, dan engkau adalah seorang pria yang amat baik, gagah perkasa, tampan, budiman, berkedudukan tinggi. Pendeknya, tiada cacacelanya bagi seorang gadis. Akan tetapi, soal cinta adalah soal hati dan tidak bisa dipaksakan, pangeran. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Puteri Maya, apakah kata-katamu itu berarti bahwa engkau telah mencinta pria lain? Maya mengangkat muka memandang. Mereka saling berpandangan dan akhirnya Maya menundukan muka dan menarik napas panjang, akan tetapi ia berkata dengan jujur, benar, pangeran. Pangeran barigan menghala napas panjang. Aih, betapa bahagianya pria itu. Di dalam suara pangeran itu terkandung kedukaan dan kekecewaan besar, membuat Maya terharu dan darah ini berkata, tidak, pangeran, karena agaknya dia tidak menerima cintaku. Pangeran itu membelalakan matu dan mengepal tinju. Apa? Kalau dia menolak cinta kasihmu, sudah terang dia itu orang gila. Pangeran. Maafkan aku, Maya kemudian pangeran itu dapat menguasai hatinya dan tersenyum, memaksa diri bergembira sambil berkata, Sudahlah, aku tidak semestinya menggondamu dan kita hentikan saja pembicaraan mengenai hal yang mendatangkan kepahitan di hati kita itu. Maafkan aku sekali lagi, dan aku hanya berdoa semoga engkau bahagia, dan semoga akan tumbuh tunas cinta di hatimu terhadap aku, Maya. Biarpun semenjak saat itu sikap pangeran barigan terhadap dirinya menjadi biasa kembali dan pangeran itu tidak pernah lagi menyinggung-ninggung soal cinta, namun ia tahu dari pandangan mata pangeran itu kepadanya bahwa cinta kasih yang bersemi di hati pangeran itu semakin mendalam dan pangeran ini selalu masih mengharapkan sambutannya. Hal-hal itulah yang membuat Maya kadang-kadang termenung, teringat dengan hati perih kepada Kam Hongki, Suhengnya dan juga Guunya yang amat dicintanya. Pada suatu hari, selagi pangeran barigan berunding dengan Maya membicarakan pergerakan bala tentara Yuchen tak jauh dari perbatasan barat, tiba-tiba datang berita yang mengejutkan bahwa pasukan Manchu yang menjaga di perbatasan barat itu hancur di serbu pasukan Yuchen yang besar dan amat kuat. Lebih dari setengah jumlah pasukan Manchu tewas dan sisanya kocar kacir. Yang amat menyakitkan hati adalah masuknya seorang perwira Manchu membawa kepala seorang Panglima yang memimpin pasukan Manchu. Kiriman kepala Panglima ini adalah kiriman dari pihak Yuchen yang disampaikan kepada pangeran barigan sebagai sebuah penghinaan dan tantangan. Perwira itu berlutut dan membawa baki yang terisi kepala manusia itu, diterima dengan tenang namun muka berubah pucat oleh pangeran barigan yang loncat bangun dari kursinya. Suaranya gemetar menahan marah ketika ia membentak, kubur kepala itu dengan upacara kebesaran. Setelah perwira itu pergi, Seng pangeran menjatuhkan diri di atas kursinya dan berkata penuh geram, sungguh aneh sekali sikap orang Yuchen. Biasanya mereka tidak pernah melakukan hal yang menjemukan dan sombong itu. Sikap mereka ini harus kita sambut sebagai tantangan untuk mengadakan perang besar. Hem, berani mereka memandang rendah kepada kita. Seorang perwira lain dari pasukan yang terpukul hancur itu menceritakan betapa di pihak tentara Yuchen terdapat seorang Panglima yang amat sakti, yang berpakaian biasa tidak seperti Panglima, namun orang itulah yang sebenarnya membuat pertahanan pasukan Manchu berantakan. Juga Panglima Yuchen itulah yang telah memenggal kepala Panglima Komandan mereka dan mengirimkan kepala itu kepada Kerajaan Manchu. Keparat. Biarkan aku sendiri memimpin pasukan untuk menghajar mereka, pangeran kata Maya dengan marah. Aih, menurut laporan, jumlah pasukan Yuchen itu hanya sekitar 10 ribu orang saja. Tidak perlu engkau merendahkan diri melayani musuh yang begitu kecil jumlahnya. Maya terpaksa mengangguk. Pangeran ini selalu berusaha untuk mengangkat derajatnya. Kalau begitu, aku akan menyuruh Jikun dan Yan Hwa saja memimpin pasukan istimewa untuk menghancurkan pasukan Yuchen. Pangeran Barigan mengangguk. Baiklah, kalau kedua orang Panglima yang saling berlomba membunuh musuh itu maju bersama, tentu pasukan musuh akan dapat dibasmi habis. Dia tersenyum puas karena sudah beberapa kali sepak terjang. Kedua orang murid mutiara hitam itu amat hebat dan ganas, mengerikan bagi pihak lawan. Biarpun kedudukan mereka sudah tinggi, namun Jikun dan Yan Hwa selalu turun tangan sendiri, terjun ke medan perang dan pedang mereka yang mulai terkenal sebagai pedang iblis itu seakan-akan berlomba, berbanyak-banyak minum darah musuh. Bahkan orang-orang dalam pasukan Manchu sendiri, dan pasukan Song yang menggabungkan diri dengan Manchu, secara berbisik menyebut mereka berdua itu pendekar sepasang pedang iblis. Jikun disebut pedang iblis jantan sedangkan Yan Hwa disebut limo kiam, pedang iblis betina. Ketika Jikun dan Yan Hwa menerima perintah maya untuk menyerbu dan menghancurkan pasukan Yuchen yang mengalahkan pasukan Manchu di perbatasan barat, mereka menjadi girang sekali. Mereka sudah mendengar akan kekalahan pasukan Manchu dan tangan mereka sudah gatal-gatal untuk menghajar pihak musuh. Begitu menerima perintah, Jikun dan Yan Hwa lalu mengatur pasukan mereka masing-masing. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki watak tinggi hati, maka mendengar bahwa pihak musuh hanya terdiri dari 10.000 orang, mereka pun tidak mau membawa pasukan besar, masing-masing hanya memimpin 5.000 orang sehingga jumlahnya 10.000. Di bawah pimpinan sepasang pedang iblis, pasukan Manchu bersemangat tinggi dan mereka berangkat dengan langkah tegap, sikap gagah dan sambil bernyanyi-nyanyi. Setelah tiba di perbatasan, mereka disambut oleh barisan Yuchen dan terjadilah perang yang amat seru. Debu mengepul tinggi, suara beradunya senjata diseling teriakan-teriakan dan mendatangkan suara hiruk-pikuk yang membubung tinggi ke angkasa. Kuda-kuda meringkik, kilatan golok, pedang dan tombak menyilaukan matu dan banjir darah mulai membasahi rumput dan tanah. Jikun dan Yan Hwa, seperti biasa, meloncat turun dari kuda mereka dan mengamuk. Pedang mereka berubah menjadi dua sinar kilat yang menyambar-nyambar ganas, setiap sambaran tentu disusul jerit seorang lawan yang roboh binasa. Mereka seperti berubah menjadi sepasang iblis yang haus darah dan mereka mengamuk berdekatan agar dapat melihat sendiri bahwa mereka masing-masing dapat membunuh lawan yang lebih banyak. Sambil merobohkan lawan, kedua orang ini menghitung jumlah korban mereka. Kehebatan dua orang murid mutiara hitam ini memperkobar semangat bertanding pasukan Manchu sehingga pasukan Yuchen terdesak hebat dan mulai mundur dengan penuh rasa gentar, terutama sekali menyaksikan amukan dua orang panglima Manchu yang sakti itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka bersorak dan semangat mereka bangkit. Di bagian depan, pasukan Manchu mulai kocar-kacir dan terpukul mundur. Hal ini disebabkan oleh terjunnya seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah ke medan perang. Pedang di tangan kanannya berlomba dengan telapak tangan kirinya. Setiap sabetan atau tusukan pedang sama mengerikannya dengan setiap dorongan atau tamparan tangan kirinya. Kepala atau dada seorang prajurit Manchu akan hancur dan pecah terkena tamparan tangan kiri orang ini. Dia berpakaian biasa, bukan seperti seorang panglima atau prajurit, Akan tetapi agaknya para anak buah pasukan Yuchen mengenalnya dengan baik karena mereka itu bersorak-sorak bersemangat ketika orang sakti ini muncul. Laki-laki muda rupawan ini bukan lain adalah Kam Hon Ki. Seperti telah kita ketahui, kematian Song Hang Kwei yang telah menjadi istri pangeran danu dari kerajaan Yuchen, Membuat hati Kam Hon Ki remuk redam dan timbulah dendamnya kepada bangsa Manchu yang dianggap sebagai biang teladi atau penyebab kematian bekas kekasihnya itu. Dialah orangnya yang telah mengamuk dan menghancurkan barisan Manchu, Bahkan dialah yang memenggal kepala panglima Manchu dan melemparkan kepala panglima itu dengan pesan agar dikirimkan kepada Raja Muda Manchu. Di dalam kemarahan dan dendamnya, Han Ki menantang dan bersumpah akan membasmi semua orang Manchu. Ketika Jikun dan Yan Hwa menyaksikan betapa pasukan mereka di sebelah depan kocar kacir dan mundur, mereka menjadi marah sekali. Mereka sudah mendengar bahwa pihak musuh terdapat seorang yang sakti, Maka begitu melihat laki-laki berpedang itu mengamuk seperti seekor naga menyambar-nyambar merobohkan banyak anak buah mereka, Kedua orang murid mutiara hitam ini menjadi marah. Seperti berlomba mereka lalu melesat ke depan, Merobohkan setiap orang prajurit musuh yang menghadang dan hanya beberapa menit kemudian mereka telah tiba di tempat laki-laki tampan itu mengamuk. Tanpa berkata apa-apa, Jikun dan Yan Hwa sudah menyerbu dengan pedang mereka, Menyerang Han Ki dengan jurus-jurus maut yang membuat pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengelilingi tubuh lawan. Melihat sinar pedang yang mendatangkan angin berdesing ini, Han Ki terkejut. Tak disangkanya bahwa pihak tentara Manchu memiliki orang-orang sepandai ini. Dia pun tidak berani memandang rendah, cepat tubuhnya melesat ke belakang sehingga lolos dari sambaran dua batang pedang itu. Ia turun sambil memandang dan hatinya kagum melihat bahwa penyerangnya adalah seorang gadis dan seorang pemuda yang berpakaian panglima Manchu, Bersikap gagah perkasa dan ia segera dapat menduga bahwa mereka itu tentulah dua orang tokoh Kang Ou, bukan berbangsa Manchu. Yang menyeramkan hatinya adalah sepasang pedang yang berada di tangan kedua orang panglima itu, pedang yang sama bentuknya, sama pula sinarnya yang menyeramkan, hanya berbeda ukurannya. Han Ki dapat mengenal pedang yang ampuh, dan dapat mengenal orang-orang pandai, maka ia bersikap hati-hati. Ada pun Ji Kun dan Yan Hwa setelah melihat pemuda tampan yang usianya sudah 35 tahun kurang lebih ini, yang mukanya berpeluh, pakaiannya sederhana dan sinar matanya lembut, memandang rendah. Jelas bahwa laki-laki itu di jori terhadap mereka, terhadap sepasang pedang iblis sehingga dalam gebrakan pertamata di laki-laki itu mencelat ke belakang. Sumoy, mari kita lihat siapa di antara kita yang dapat lebih dulu membuat mampus badut ini. Ah, sukar menentukan kalau hanya membunuh. Mari kita lihat pedang siapa yang banyak merobek tubuhnya. Han Ki mengerutkan keningnya dan berkata, sungguh sayang. Masih muda belia, memiliki kepandayan lumayan, namun berwatak tinggi hati. Sayang, sayang, agaknya guru kalian tidak meningkatkan akhlak kalian. Yan Hwa menjadi marah sekali. Ia menudingkan pedangnya ke arah muka Han Ki sambil membentak, setan sombong. Kematian sudah di depan mata, engkau masih bersikap seperti dewa. Berani betul engkau mencaci guru kami, keparat. Sumoy, dia mana tahu bahwa guru kita adalah mutiara hitam. Kalau dia tahu tentu takkan berani membuka mulut besar. Benar saja, Han Ki terkejut bukan main mendengar bahwa mereka ini adalah murid mutiara hitam, karena mutiara hitam adalah piawci-nya, kakak milisan. Ia menjadi makin marah dan kerut di keningnya mendalam. Bagus. Kiranya kalian murid mutiara hitam? Sungguh memalukan nama guru kalau begitu, merendahkan diri menjadi anjing-anjing penjilat bangsa mancu. Jahanam bermulut kotor yan Hwa kembali memaki, engkau sendiri anjing penjilat bangsa Yuchen. Buka matamu lebar-lebar Han Ki memotong. Apakah pakaian ku seperti prajurit? Tidak, aku tidak membantu pasukan Yuchen, akan tetapi aku memusuhi orang-orang mancu. Tanpa ada pasukan Yuchen sekalipun aku akan mengamuk dan membunuhi orang-orang mancu. Sekarang tidak usah banyak cakap, biarlah aku mewakili guru kalian untuk memberi hajaran kepada kalian bocah-bocah murtad. Sombong Ji Kun sudah menerjang lagi dibarengi oleh semuanya. Pedang mereka berdesing dan mendatangkan angin, berkilauan dan bergulung-gulung sinarnya. Namun dengan mudah Han Ki mengelak dari sambaran dua gulungan sinar itu dan balas menyerang dengan pedangnya. Para prajurit kedua pihak yang bertempur di dekat tempat itu otomatis menghentikan pertandingan mereka dan mundur di belakang jago masing-masing karena mereka tertarik sekali menonton pertandingan luar biasa yang menegangkan hati itu. Mereka tidak melihat bayangan tiga orang yang sedang bertanding, yang tampak hanyalah gulungan sinar pedang yang saling membelit, dan kadang-kadang tampak bayangan tiga orang itu menjadi banyak sekali saking cepatnya gerakan mereka. Tadi, ketika kedua orang muda itu mengaku sebagai murid-murid mutiara hitam, Han Ki masih belum mau percaya begitu saja. Akan tetapi setelah dia menghadapi mereka dalam pertandingan selama lima puluh jurus, barulah ia merasa yakin bahwa memang kedua orang ini adalah murid Piao Chinya. Yang membuat dia tidak percaya adalah sikap mereka dan kenyataan bahwa mereka menjadi panglima-panglima mancu. Kalau benar murid Piao Chinya, tidak mungkin menjadi perwira mancu. Apalagi mereka memiliki sepasang pedang yang pantasnya hanya berada di tangan tokoh-tokoh kaum sesat, sepasang pedang yang mengeluarkan hawa busuk dan jahat. Melihat permainan ilmu pedang mereka yang masih jelas mengandung dasar ilmu pedang Siang Bok yang bercampur dengan gerakan lain, dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Dia tidak keragu-ragu lagi dan tentu saja dia tidak ingin membunuh dua orang murid Piao Chinya ini. Kalian murid-murid murtad kam honki berseru keras dan ketika ia menangkis pedang yan hawa dan mengelak dari tusukan pedang jikun, dia sengaja melangkah mundur, menurunkan pedang dan membuka pertahanan bagian atas. Kesempatan yang hanya sedetik ini tentu saja dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh kedua orang murid mutiara hitam yang lihai. Seperti di komando saja, pedang di tangan mereka dengan gerak kilat membacok dari atas merupakan sambaran sinar kilat. Tadi, setiap kali ia menangkis, hanki merasa betapa pedangnya melekat di pedang lawan. Namun berkat singkangnya yang kuat sekali, selain dia dapat melepaskan pedangnya dari tempelan, juga kedua orang lawan yang kaget menyaksikan kesaktian lawan dan kekuatan singkang yang amat luar biasa, selalu menarik kembali pedang dan tidak mau mengadu tenaga singkang. Kini melihat pancingannya berhasil, hanki cepat mengangkat pedang ke atas, menangkis sambil mengerahkan tenaga singkang. Trak dua batang pedang iblis itu menempel di pedang hanki dan biarpun dua orang murid mutiara hitam sudah berusaha melepaskan, tetap saja mereka tak dapat menarik kembali pedang mereka. Namun Yan Hwa dan Jikun tidak kehilangan akal. Jikun memukul dengan tangan kirinya ke arah pusar hanki, sedangkan tangan kiri Yan Hwa sudah menyambitkan jarum-jarum dari jarak yang amat dekat. Terpaksa hanki menarik pedang dan tubuhnya mencelat dengan cepat ke belakang, tangan kirinya mendorong dan ujung lengan bajunya sudah berhasil mengebut runtuh semua jarum halus yang berbahaya dari Yan Hwa. Akan tetapi, pada saat itu Jikun sudah menerjang lagi dengan sebuah tusukan pedang yang diikuti hantaman tangan kiri yang mengandung singkang panas sekali. Hanki terkejut, apalagi ketika Yan Hwa juga sudah menerjang dengan pedang diputar di atas kepala, sedangkan tangan kirinya mendahului pedang dengan jari terbuka mendorong ke arah dada hanki. Hanki mengenal dasar serangan mereka berdua itu. Pukulan Jikun itu adalah jurus mukjizat yang disebut Tok Hyat Chokut, pukulan meracuni darah melepaskan tulang, sedangkan pukulan Yan Hwa adalah Kong Ing Loh Hwa, awan kosong menggugurkan bunga. Pukulan-pukulan yang dasyat dan keji, berbahaya bukan main melebih bahayanya tusukan-tusukan senjata tajam karena baru terkena angin pukulannya saja. Lawan yang kurang kuat tentu akan meroboh dengan tubuh dalam keracunan. Namun Hanki adalah murid Buket Sian Su yang di waktu itu telah memiliki tingkat kepandayan amat tinggi, mungkin tidak kalah oleh kepandayan mendiang mutiara hitam sendiri. Melihat datangnya pukulan-pukulan maut dibarengi serangan pedang iblis itu, dia menggerakkan pedangnya menangkis berturut-turut dua batang pedang sambil kembali menggunakan tenaga membiarkan kedua pedang iblis itu menempel di pedangnya, sedangkan pukulan-pukulan ke arah lambung dan dada itu ia terima dengan penggerahan tenaga sakti Imkeng yang amat kuat. Trak-trak, plak-plak. Kedua orang murid mutiara hitam yang sudah merasa girang karena pukulan mereka tak dapat dilakukan lawan, berbalik menjadi terkejut bukan main. Tidak hanya pedang mereka yang kembali melekat di pedang lawan, juga tangan kiri mereka yang memukul itu begitu mengenai tubuh lawan terus menempel dan hawa yang dingin luar biasa menjalar melalui tangan mereka sehingga tubuh mereka menggigil kedinginan. Secepat kilat tangan kiri Han Ki bergerak dua kali menyentuh pundak kedua orang lawan itu. Jikun dan Yan Hwa menjerit, kedua lengan terasa lumpuh dan terpaksa mereka melepaskan pedang lalu roboh berlutut. Han Ki yang berhasil merampas pedang mengambil kedua senjata itu dari pedangnya, mengamati dan mengkirik. Benar-benar sepasang pedang yang mengandung hawa iblis. Hem, sungguh sayang Enci Kam Kwa Ilan mempunyai dua orang murid yang murtad dan memiliki senjata-senjata yang begini keji ia berkata. Mendengar itu, Jikun dan Yan Hwa asaling pandang, lalu Jikun memandang Han Ki, bertanya, siapakah, siapakah engkau? Orang-orang murtad. Kalian telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, sebagai murid kakak mutiara hitam, kalian tidak mencontoh jejaknya, bahkan berwatak sombong dan kejam menggunakan pedang-pedang iblis ini. Kedua, kalian malah merendahkan diri menjadi penjilat bangsa mancu, hal yang takkan dilakukan oleh guru kalian. Ketiga, kalian berhadapan dengan taman gurumu sendiri akan tetapi bersikap kurang ajar. Aku adalah Kam Hon Ki dan guru kalian mutiara hitam adalah kakak misanku. Kedua orang muda itu tentu saja sudah mendengar dari guru mereka tentang Kam Hon Ki, bahkan mereka mengerti bahwa mereka berhadapan dengan murid manusia Dewa Bu Kek Sian Su, berhadapan dengan Su Heng dari Panglima Wanita Maya. Mereka kaget bukan main dan teringat akan guru mereka, kedua orang itu lalu memberi hormat sambil berlutut. Mohon Su Syok Su di memaafkan. Teo Chu berdua menggabungkan diri dengan bangsa mancu agar dapat menuntut balas kematian Subo di tangan orang-orang Mongol, juga menuntut balas atas kematian Su Pe Kam Leong di tangan Kerajaan Sang, dan menuntut balas atas kehancuran hitam di tangan musuh-musuhnya, di antaranya bangsa Yuchen. Kam Hon Ki menarik napas panjang. Urusan pribadi jangan dibawa-bawa dalam perang. Sudahlah, kalau aku tidak memaafkan kalian, apakah kalian kira masih dapat hidup di saat ini? Kalian boleh pergi dan jangan merendahkan nama guru kalian dengan menjadi Panglima Mancu. Dan pedang-pedang ini, hem, mendiang Nci Kam Kwe Ilan tentu akan merasa jijik dan malu melihat kalian menggunakan sepasang pedang iblis ini. Akan tetapi, Susiok, pedang-pedang itu adalah pemberian Subo. Mendengar ucapan Nyan Hwa ini, Hon Ki terkejut dan memandang sepasang pedang yang mengeluarkan cahaya kilat menyilaukan mati itu. Apa? Benarkah itu? Sumoi tidak membohong, Susiok. Pedang-pedang itu adalah buatan Nila Dewi dan Mahendra atas perintah Subo, kemudian oleh Subo ditinggalkan kepada Suhu dan akhirnya diberikan kepada Teo Chu berdua. Hon Ki menghela nafas dan menyerahkan kembali sepasang pedang itu. Baiklah, sebetulnya baik buruknya sifat pedang tergantung kepada tangan manusia yang memegangnya. Tentu mendiang gurumu memberikan pedang-pedang ini dengan niat baik. Mulai saat ini, Pergunakanlah pedang-pedang itu untuk menjunjung tinggi nama gurumu, karena kalau kalian menyeleweng, aku bersumpah untuk membersihkan pedang-pedang pemberian guru kalian dengan darah kalian. Nah, pergilah. Jikun dan Nyan Hwa asaling pandang, kemudian menyimpan pedang, menjura dan berlari pergi meninggalkan medan perang. Setelah kedua orang itu pergi, Hon Ki mengamuk lagi. Sakit hati karena kematian Song Hong KWI, ditambah kenyataan betapa dua orang murid mutiara hitam sampai terbujuk menjadi panglima-panglima Manchu, membuat ia membenci orang Manchu, dan kini kedatangan pasukan baru di pihak Manchu yang berjumlah selaksa orang ia sambut dengan amukan yang dasyat. Pasukan-pasukan Manchu yang dipimpin oleh kedua orang murid mutiara hitam adalah pasukan istimewa yang terlatih, rata-rata prajuritnya memiliki kepandaian yang lumayan dan semangat yang tinggi karena para perwiranya terdiri dari bekas pasukan maut pimpinan panglima wanita maya. Karena ini, pihak Manchu melakukan serbuan yang ganas dan pasukan-pasukan Yucin terdesak hebat. Biarpun di situ terdapatkan Hon Ki yang mengamuk seperti seekor naga sakti yang marah, namun pasukan Manchu tetap bertempur dengan semangat tinggi, roboh seorang maju dua orang, roboh dua orang maju empat orang sehingga mayat mereka bergelimpangan kena sambaran sinar pedang di tangan kanan Hon Ki dan pukulan maut dari tangan kirinya. Perang yang terjadi itu benar-benar mengerikan karena kedua pihak tidak ada yang mau kalah dan mundur. Setengah hari lamanya Hon Ki mengamuk terus, bergerak tanpa berhenti dan biarpun dia merupakan seorang yang berilmu tinggi, sakti dan amat kuatnya, namun tetap saja dia seorang manusia biasa dari darah dan daging. Hujan senjata pedang, tombak, golok dan senjata-senjata rahasia pengeroyoknya dan biarpun tubuhnya dapat menahan semua itu, namun pakaiannya pecah-pecah dan robek-robek, kulitnya babak belur dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Amat menyeramkan keadaan pendekar muda ini yang seperti gila diamuk rasa sakit hati yang timbul dari kedukaan hatinya melihat kekasihnya tewas. Segala kekecewaan hatinya, segala kedukaannya ia tumpahkan di saat itu melalui pedang dan tangan kirinya, merobohkan siapa saja yang menentangnya. Pihak mancu menjadi gentar juga menghadapi amukan Hon Ki. Para perwira pilihan tidak ada yang kuat menghadapinya. Dalam beberapa gedrakan saja, kalau tidak tewas tentu terluka berat sehingga akhirnya para perwira itu mengerahkan pasukan-pasukan istimewa yang dilatih oleh Panglima Wanita Maya sendiri. Hon Ki dipancing masuk ke tempat yang sudah dipasangi lubang-lubang jebakan, dikurung oleh dua losin prajurit yang sudah ahli memergunakan jaring-jaring baja yang ada kaitannya. Hon Ki tidak tahu akan jebakan ini, maka ketika ia memasuki tempat itu dan dikurung oleh lawan yang menggerakkan jaring-jaring baja secara teratur, ia menjadi marah. Pedangnya diputar dan ia membabat setiap jaring yang menyambar tubuhnya, akan tetapi tiba-tiba kakinya terjebak. Barulah ia tahu bahwa dia sengaja hendak dijebak. Pada saat kaki kirinya terjeblos ke dalam lubang yang ditutupi ranting dan tanah, tiga helai jaring baja menyambar dari tiga jurusan. Kering teranggit, beret tak mungkin bagi Hon Ki untuk dapat menghalau tiga helai jaring baja itu sekaligus. Pedangnya merobek dua helai jaring, dan mematahkan banyak kaitan baja, akan tetapi sehelai jaring telah menyelimuti tubuhnya, kaitan-kaitan baja merobek pakaian dan melecatkan kulit tubuhnya. Dengan marah ia meraih dengan tangan kiri, merenggut lepas tiga buah kaitan baja dan ketika tangan kirinya bergerak, terdengar jerit-jerit mengerikan dan tiga orang penyerangnya roboh dengan gali pecah dihantam kaitan-kaitan baja itu. Hon Ki menggunakan pedangnya membabati jaring yang menyelimutinya. Akan tetapi baru saja ia berhasil mebebaskan diri, datanglah serangan anak panah dari empat penjuru, anak panah yang mengandung racun dan ada juga anak panah yang mengandung api. Bukan main berbahayanya penyerangan ini. Terpaksa Hon Ki yang sudah lelah sekali itu memutar pedangnya melindungi tubuh. Ia maklum bahwa kalau dia hanya melindungi tubuh saja, tentu penyerangan itu takkan berhenti dan akhirnya ia akan celaka. Maka ia melirik kesekelilingnya dan melihat di mana adanya musuh-musuh yang menghujankan anak panah. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke kiri, luar biasa cepatnya mendahului gerakan anak panah berikutnya. Pedangnya berkelebat dan robohlah lima orang pemanah yang bersembunyi di sebelah kirinya. Hon Ki mengamuk terus. Kini tidak ada lagi lawan yang berani mendekat, apalagi karena pihak mancu harus menjaga desakan pasukan Yuchen yang berbesar hati menyaksikan sepak terjang Hon Ki yang biarpun tidak secara terang-terangan membantu mereka, namun amukan pemuda sakti itu terhadap pihak mancu benar-benar menguntungkan mereka. Perang di antara kedua pasukan itu masih berlangsung, akan tetapi Hon Ki sudah kehabisan tenaga. Dia sudah tidak mengamuk lagi. jangankan mengamuk, berjalan dan bahkan berdiri pun dia sudah tidak kuat. Dia harus mengasoh, tubuhnya lelah sekali. Marahnya berkurang dan ia menjatuhkan diri berlutut, tangan kanan memegang gagang pedang yang ditancapkan di atas tanah, mukanya menunduk, matanya terpejam. Rambutnya awut-awutan, seperti juga pakaiannya. Tangan, muka dan tubuhnya berlepotan darah kental menghitam, darah lawan dan darahnya sendiri. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya biarpun pemuda itu sudah berada dalam keadaan seperti itu. Ada dua orang perwira yang hendak menggunakan keuntungan dan kesempatan selagi pemuda itu kelihatan habis tenaga untuk membunuhnya. Akan tetapi, ketika dua orang perwira mancu ini menerjang dari depan belakang dengan golok terangkat, tiba-tiba pedang di tangan Honki mengeluarkan sinar kilat dua kali, ke depan dan belakang dan, dua orang perwira itu roboh dengan perut terobek pedang. Setelah terjadi hal yang mengerikan ini, tidak ada lagi yang berani mengganggu Honki yang sudah kehabisan tenaga. Honki benar-benar lelah. Dia mendengar teriakan-teriakan hiruk-pikuk dan gerakan kaki pasukan Yuchen yang kacau balau dan bubar, tanda bahwa pasukan Yuchen terdesak lawan dan mulai mundur. Akan tetapi Honki tidak mempedulikan semua itu. Dia tidak peduli apakah pasukan Yuchen menang atau kalah karena yang penting baginya hanyalah membalas kematian Song Hang Kwei kepada orang-orang mancu sampai tenaganya habis. Kini mulailah ia sadar kembali. Setelah tubuhnya kehabisan tenaga, rasanya tidak berdaya, pikiran dan hatinya menguasai diri, kesadarannya pulih dan ia merasa terkejut dan menyesal. Apakah yang telah dilakukannya? Mengapa ia membunuhi demikian banyaknya manusia? Dan dia bukan seorang rajurit Yuchen. Dia membunuhi manusia-manusia mancu seperti iblis, hanya terdorong oleh kedukaan hati kehilangan Song Hang Kwei. Honki membuka matanya dan ngeri ia menyaksikan bekas tangannya sendiri, melihat mayat orang mancu bertumpuk di sekelilingnya. Ya Tuhan, apakah yang telah kulakukan tadi terbayang olehnya betapa dengan nafsu seperti seekor binatang buas yang kelaparan dia mengamuk selama satu hari, membunuh entah berapa ratus atau berapa ribu orang. Teringat akan semua perbuatannya sehari tadi, tak terasa lagi dua titik air mata membasai pipi Honki, apalagi karena ia teringat pula akan kematian kekasihnya, Song Hang Kwei. Dia mengguncang-guncang kepala seolah-olah hendak mengusir kepeningan, merasa seperti dalam sebuah mimpi yang amat buruk dan mengerikan. Mengapa ia telah lupakan segala nasihat gurunya sehingga dia sampai melakukan pembunuhan besar-besaran ini? Tiba-tiba ia mendengar derap banyak kaki kuda dan melihat pasukan Yuchen lari kocar kacir sehingga keadaan di sekelilingnya sejenak sunyi. Tak lama kemudian tampaklah pasukan mancu yang baru tiba, masih segar dan menunggang kuda, agaknya pasukan baru yang membuat pasukan Yuchen kocar kacir tadi. Namun Honki tidak peduli dan dia masih tetap berlutut memulihkan tenaga. Dia tidak akan bergerak kalau tidak diserang orang. Apalagi dalam keadaan seperti itu, selagi hatinya penuh penyesalan, andai kata diserang orang sekalipun belum tentu dia mau membela diri. Su Heng Pasukan berkuda itu berhenti dan sesosok bayangan melesat ke dekat Honki, lalu berlutut di depan Honki. Su Heng Honki membuka mati memandang. Hampir dia tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Seorang wanita cantik dan gagah perkasa, berpakaian sebagai seorang panglima besar mancu. pertanyaan seorang panglima besar man atau berpakaian tulisku, menjadi kebedaan yang panglima saudara-anakan di depanye. Terima kasih.